Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Selamat pagi teman-teman Selamat beraktifitas Hari ini tanggal 19 Desember 2023 Kita lakukan Pemupukan yang kedua Untuk tanaman pare Karena kita pupuk Kemarin pupuk pertama itu Di tanggal 13 Di tanggal 13 Usianya 10 hari Sekarang usia pare 17 hari 17 hari Tanam dari biji tanpa semai Nah sebelum kita pupuk Kita lihat dulu untuk perkembangannya Nah ini teman-teman Di usia 17 hari Dia sudah mengeluarkan daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada yang 8 ada yang lebih teman-teman Nah ini untuk perkembangannya Ini belum saya kasih ajir ya teman-teman Nah ini teman-teman Untuk tanaman parenya Bahkan ada yang sudah panjang Seperti ini Ini usia 17 hari Setelah tanam biji Nah untuk parietas pare Yang saya tanam Ini dari Lipa F1 Lipa F1 Dari panah merah Nah sekarang kita lakukan pupuk kedua Di usia 17 hari setelah tanam Nah ini teman-teman Untuk pupuk Sama saja Untuk jenis pupuk Sama dengan pupuk yang pertama Ini ada Ponska 1515 Ditambah dengan ultradap Ditambah juga dengan KNO 3 merah Pupuknya sama Tapi dosis kita naikkan teman-teman Nah untuk pupuk kedua NPK 1515 Saya gunakan 200 gram Ataupun 2 gelas aqua Untuk KNO 3 merah Saya gunakan 3 sendok makan Untuk ultradap 3 sendok makan Kita campur ke 20 liter Sampai 25 liter air Ini sudah saya aduk Pupuknya sama intinya Cuma dosisnya saja yang kita naikkan Dosis pupuknya Nah terus Untuk Pengaplikasiannya sama Saya dikocor Pupuk kedua juga Masih tetap dikocor Pertama itu Saya beri 1 tanaman 1 gelas aqua 1 gelas aqua Nah untuk pupuk kedua Ini Kita lebihkan dari 1 gelas Bisa 1 gelas setengah Ataupun 2 gelas Nah yang paling terpenting Ini teman-teman Sebelum kita kocor Menggunakan pupuk Kalau Tanamannya kering Tanamannya kering ya teman-teman Kita wajib siram terlebih dahulu Nah ini sudah saya lakukan Penyiraman Sudah saya lakukan penyiraman Tujuannya Agar pupuk itu Cepat diserap oleh tanaman teman-teman Kalau posisinya kering Mubajir ya Ya terserap Masih terserap teman-teman Tapi kurang maksimal Kalau menurut saya Jadi sebelum kita Kocor pupuk Kita siram terlebih dahulu Ini sudah saya lakukan penyiraman Nah jadi Ini tinggal kita Aplikasikan Ini untuk aplikasinya Saya kira-kira saja teman-teman Intinya Dosisnya itu Satu gelas aqua Kita lebihkan setengah Teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Ini pupuk kedua Seperti ini teman-teman Mungkin itu saja teman-teman Untuk update-an Tanaman pare kita Di usia 17 hari Kita lakukan pemupukan kedua Nanti kita update terus Untuk perkembangannya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh